Yes, channel berisik dan cengengesan datang lagi Kalian lah Sekalian, sekalian Ya, di video kali ini ada yang berbeda Ya, sedikit banyak hiburannya Daripada informasinya Lebih banyak hahahihinya Daripada informasinya Tapi, kalau kita bisa memetik hikmah dari isi video ini Insya Allah, justru substansi atau isinya jauh lebih besar Dibanding hohohihinya Loh, ketawa itu bukan hohohihi Hohohihi mah nada jorok ya Ketawa sama Ketawa sama WKWK ya Hohohihi Oke, sebagai pembukaan Anda kenal ini? Ya, ya, ya Ini, 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 ya Siapakah tokoh ini? Amin Rais Bukan Sengkuni Iya Ini siapa yang bilang Amin Rais Ini adalah tokoh pewayangan Sengkuni Iya Yang dengan segala sifat dan karakter jeleknya Mewakili Sengkuni Ya, Amin Rais Nah, apakah identik dengan Amin Rais? Ya, wawalawalambisawab Nanti dinilai sendiri Tapi, bahwa ini hanya sebagai pembuka Sebenarnya saya akan mengabarkan kepada Anda bahwa Ada tiga warga Gunung Kidul Yang hari ini memasuki hari kedua Memenuhi nazarnya Jika Prabowo menang akan jalan kaki Dari Gunung Kidul ke Jakarta Kemarin sudah dimulai Dan hari ini sudah memasuki hari kedua Mungkin posisinya sudah di Wates atau mungkin di Porworejo Sudah lewat Malam tadi itu posisinya di Porworejo Nah, ini akan terus berjalan Menuju Kertanegara Jakarta Iya Makanya Itu maksud gue Gue sambung-sambungin Gue jadi inget Amin Rais Kalau inget Amin Rais Gue inget Sengkuni Iya Udah bisa aja lah pokoknya lah Maksud gue kesana Tapi mungkin di akhir video Saya akan tampilkan beberapa cuplikan Seorang Sengkuni Amin Rais Tapi bahwa berita utamanya hari ini adalah Tiga warga Gunung Kidul Yang memenuhi nazarnya Jika Prabowo menang Dia akan jalan kaki Jogja Jakarta PP Untuk menemui Prabowo Subianto Simak videonya Akan jalan kaki Dari Banaran Sampai Kertanegara Jakarta Lancar sukses Tanpa ada Halangan dan kendala apapun Sampai disana Pulang balik lagi Ketemu dengan keluarga Selamat Panjang umur Sehat Tanpa ada Kalau bisa Prabowo Presiden Jalan kaki Gunung Kidul Jakarta Saudara-saudara kami Yang bertiga ini Akan melaksanakan Nadarnya Jalan kaki Dari Banaran Ketanegara Untuk ketemu dengan Beliau Bapak Prabowo Subianto Jangan lupa Jangan lupa Mengawali 3 warga Gunung Idul Jalan Kaki Masih dihantarkan oleh warga setempat Sampai dengan batas kota Hari ini memasuki hari kedua Posisinya dimana? Cekirot Posisinya sekarang sudah di Jalan Watas Mudah-mudahan nanti selamat Jadi maksud gue Kenapa ini penting untuk ditayangkan? Iya Iya Untuk mengingat Amin Rais sebelum meninggal Ini penting Mbak Amin Yang nama Nazar itu janji Yang janji itu harus dibayar Harus ditunaikan sebelum meninggal Mbak Amin Ya saya ingatkan Mbak Amin sudah lebih pinter lah Terkecuali kalau mau cari celah dalil yang lain ya monggo Agama juga dipolitisasi ya monggo Tapi ini bahwa untuk mengingatkan Mbak Amin Pernah berjanji Kalau Jokowi menang di periode kedua Akan jalan kaki Jakarta Jogja PP Kalau perlu engklet Ini luar biasa Itu janji Sebelum Mbak Amin meninggal dunia Saya perlu ingatkan Sehingga nanti ketika Wafat Berpulang ke Rahmatullah Dipanggil Allah Sudah tidak ada lagi beban hutang janji tersebut Mbak Amin Ya jangan sampai Su'ul khotima Mbak Amin Mudah-mudahan khusnul khotima Saya juga enggak tahu Sudah ngomong Seenak-enak jidat Enggak dipenuhi Tapi masih berani Ngomong terus Di luaran sana Kita cek Seperti apa omongannya Amin Saya akan jalan kaki Jakarta Jogja Bulak-balik Kalau perlu sambil Engklet Engklet Janjimu Janjimu ternyata Hanya Kemples Belaka Berarti omongannya besar Tetapi nihil isi Nah mungkin Ada teman Melayu Yang lantas berbantun Fikiranmu Seolah Menerobos Alam maya Janjimu ternyata Hanya Kemples Belaka Ini adalah Salah satu Karakter dan ciri-ciri Tokoh pewayangan Sengkuni Durno dan Sengkuni Dia janji sendiri Dia ngomong sendiri Dia bantah di sendiri Dia kuliahin sendiri Dia ceramahin sendiri Dia keluarin hadis Dalil sendiri Itu ciri-ciri Durno Ciri-ciri Sengkuni Itu udah persis Sengkuni Udah persis Sengkuni Nanti teman-teman Karakter dan watak Sengkuni Dan Durno Seperti apa Browsing sendiri ya Terlalu panjang Nanti kalau saya Sampaikan disini Ini persis seperti ini Tadinya gue mau lipat Nadar jalan kaki Warga gunung gitu Jadi inget Amin Ini persis begini Ciri-cirinya Durno Ini kayak begini Persis banget Oke Ternyata Ketika dulu Amin Rais Tidak juga Sampai dengan hari ini Belum memenuhi Nazarnya Awas loh Nazar loh Nazar itu sama dengan hutang Dan harus dibayar loh Tidak juga memenuhi Nazarnya sampai dengan hari ini Salah satu Pemuda Dari Blora Sengaja datang Ke Jogja Untuk mengambil Setat Dia bilang Menggantikan Mbak Amin Tapi tanpa koordinasi Tanpa disuruh Tanpa diminta Dan sebenarnya Dia mengingatkan Dan menyinggung Kembali Nazar dan janji Amin yang sampai hari ini Belum dilaksanakan Simak videonya Kita simak video Amin selanjutnya Ya Penguda ini bilang Menggantikan Nazarnya Mbak Amin Tapi bukan berarti Kemudian dia koordinasi Ada kesepakatan Untuk menggantikan Nazar Enggak Ini adalah Menyindir Amin Ya supaya Supaya lebih berhati-hati lah Jangan gampang jeplak Hati-hati banget Udah sepuh Mbak Udah sepuh Nazar belum dilaksanakan Masih jeplak sana sini Jeplak sana sini Dikendalikan lah Mbak Sebenarnya Mbak Amin Udah merasa Bahwa dirinya itu Ya banyak di Kritik masyarakat Banyak dibuli masyarakat Tapi ya Namanya karakter Durno Karakter Sengkuni Ya gak akan bisa sembuh Itu karakter Gak bisa Sembuh gak bisa Sulit sembuhnya Ini buktinya Sejaraku Sengkuni Sudah pelu tanah Pengkhianat Penipu Dan lain-lain Nah apabila Di Dijek Tumpuh segala macam Masa benar sendiri Loh nanti kalau Su'ul Khotimah gimana Mbak Janganlah ya Kita tidak menginginkan itu Mudah-mudahan Ini mumpung masih hidup Mbak Amin Aku berani bahas Tapi kalau sudah meninggal Aku gak berani bahas Beberapa Ustadz-ustadz yang memang menghina Terus selama masa hidupnya Aku juga gak berani bahas Setelah beliau wafat Gak elok kalau Membahas Orang yang memang sudah wafat Karena ini masih sugeng Masih selamat Masih hidup Mumpung Belum meninggal Kami memperingatkan Kami mengingatkan Bukan memperingatkan ya Kami mengingatkan Kepada Mbak Amin Ya sudah lah Sudah 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 Lo mau cacimaki Hina Fitnah Gak ada ngaruhnya Karena gak ada ngaruhnya Ya sudah Mendingan sudah Daripada membuat dosa Kamu sendiri Amin Sudah Sudah Cool Mas Muntah Mau diperingatkan sih Bapaknya Sudah sepuluh Karena aku juga sering Memperingatkan Bapak saya sendiri Sudah Sudah Mau cari apa sih Sudah Kenapa kemudian Di akhir hayatnya Atau di masa tuanya Terus Menebar kebencian Kenapa Apa Mau dapet apa Mau cari apa Sudah Sudah Mbak Amin Please Sudah Saya sarankan Saya sebagai anak Mbak Please Sudah Sudah Cukup sampai disini Mbak Sudah Kita simak video berikutnya Besiden Besiden Bebek Lumpuh Loh ini menjadi Dosa jariah Tua makin pikun Makin 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 pikun Semasa hidupnya Bagus Di ujung hidupnya Su'ul khotimah Astagfirullah Astagfirullah Jangan sampai Jangan sampai Jangan sampai Sudah setua ini Mau cari apa sih Mau cari apa Yang bebek Yang bebek lumpuh Sekate-kate Pilihan dirucak Sama netizen Curhat juga Kirain Legowo Legowo Tapi curhat Kan sama aja Legowo Diam aja Kayak Jokowi Di apa-apain Kan diam aja Itu bener-bener Legowo Legowo Enggak bisa Dengomong-ngomongin Gak usah bikin konten Di Youtube Amin Ya kami terima Gak usah Ngapain Itu mau sama juga Oke Kita lanjut video yang lain Ini presiden Yang ketujuh ini Itu memang Sudah melakukan Banyak sekali Langkah-langkah Yang menghancurkan Masa depan Bangsa Dan negara Indonesia Jadi Kita perlu Gandengkan Bahwa Hayya ala sholat Hayya ala falah Itu tetap Itu sudah bagus Tapi Untuk berjuang ini Kita mengajak Ebas Indonesia Husna umat Islam Itu dengan Hayya ala jihad Tuh kan Karena Ya harusnya Makin tua Makin tawaduk Makin tua Makin pikun Itu gak bisa dihindari Ini kan Ya tanda-tanda Makin pikun Karena pikunnya Profesor Ya pikunnya pikun Pinter Apa itu Memodifikasi Adhan Adhan Minta ditambahkan Hayya ala sholat Hayya al jihad Coba bayangin aja Hayya ala sholat Gak tau Suruh nambahinnya dimana Tadi simak sendiri Videonya ya Hayya ala jihad Gak tau dimana Gak tau dimana Tambahannya Nah amin Memodifikasi Adhan Atau iqoma Ditambahin dengan Hayya ala jihad Supaya ini Merasuk Kedalam kalbu Umat muslim Dan terjadi gerakan People power Luar biasa kan Mbak Hanum Gak kasihan Bapak Mas Muntas Gak kasihan Bapak Sehingga kalian Membiarkan ini Terus Atau Malah memang Sefaham Ayaknya sih Sefaham Sefaham Seide dengan Bapaknya Sejalan dengan Bapaknya Mungkin ya Karena apa Terbukti Mengkomentari Ratna Sumurupet Pada saat Oplas Yang katanya Digebukin orang itu Karena dia dokter gigi Mengkomentari itu kan Mbak Please Mbak Please Ya kalau Mas Muntas Mbak Hanum Kan memang Masih muda Mau mengambil Jalur politisi Ya oke lah Tapi kalau Bapaknya kan Ini musti Sudah sepok Harus sudah Dikasih tahu Mau sampai kapan Usianya 150 150 pun juga Gak banyak Kesempatan Kalau masih Terus mengujat Terus Video-video ini Kan menjadi Dosa jari ya Mas Muntas Aduh ya Kasihan banget Memodifikasi Adhan loh Tau Secara eksplisit Dia gak sampaikan Bahwa harus Di insert Dimana Itu Hayal jihadnya Luar biasa Ini orang Oke kita lanjutkan Sebenarnya Kurang masuk akal Bahwa seorang Presiden Memang telah Memasukkan Ijazah SD SMB SMA Bugatan Sudara Bambang Tri Terhadap Ijazah SD SMB Dan SMA Yang dimiliki Pak Jokowi Itu Diakini Diduga keras Merupakan Ijazah palsu Astagfirullahaladzim Seorang profesor Percaya Percaya Sama Bambang Tri Ya Jokowi Gak mungkin lah Menunjuk-nunjukkan Lo ini Gak percaya nih Ijazah Gak mungkin lah Sekelas Jokowi Dia akan terus Jalan terus Sementara Tetap itu Menjadi perspektif Menganggap itu Benar Ijazah palsu Sudah Gak peduli Ijazah Terus aja Karena apa Saya yakin Jokowi hanya Berpikiran Suatu saat Masa yang akan Membuktikan Masa yang akan Menjawab Maksudnya Kurun waktu Masa Yang akan menjawab Semuanya Gila Ijazah SD SMP SMA Palsu Universitas Palsu Ini masuk akal Juga enggak Gue lagi bayangin Cara Jokowi Untuk menjawab itu Setelah Tidak Menjadi presiden Mau bikin Museum Museum Ijazah Jokowi Tapi bener loh Tiba-tiba Diem-diem Jokowi Udah mempersiapkan Membangun Museum Ijazah Jokowi Ini dia re Yang setiap orang Seluruh Indonesia ini Langsung bisa ngecek Ke museum tersebut Keaslian Ijazah Jokowi Dari mulai TK Punya enggak ya TK ya Aku sih enggak punya TK dulu SD SMP SMA Universitas Gila Kalau tiba-tiba nanti Jokowi bikin museum Ijazah itu Ya Gila Atau mungkin enggak hanya Ijazah Jokowi Museum Ijazah Keluarga Jokowi Atau museum Apapun yang Dituduhkan kepada Jokowi Saya jadi berpikir ke sana Untuk menampar orang-orang ini Nah tapi nanti Mbak Hamin Udah enggak bisa menyaksikan lagi Mudah-mudahan masih sehat Mudah-mudahan masih sehat Bisa menyaksikan itu Supaya terjawab Dan tidak penasaran nanti Di Akhiratnya Enggak penasaran Oke Kita lanjut video yang berikutnya Jadi kami tadi Terhina Terbanting Jadi seolah KPG itu Seperti Aduh Seperti siapa gitu Kita datang Dengan baik-baik Kemudian katanya Harus membuat surat dulu Pak Namanya Jokowi Rang Malu Malu sekali Jadi Mas Jokowi Please Please Kita sama-sama Ra'at Bung Jangan mentang-mentang Ra'at sudah marah Apapun akan jebol Insya Allah Ra'at punya kedaulatan Itu adalah video Momen ketika Segerombolan orang Termasuk Amin Rais Di dalamnya Untuk ketemu Ketua KPK Gak diizinin Karena gak ada janji Dan gak ada surat sebelumnya Dia Sosokan ngajak Amin Rais Menganggap Wah ketokohan Amin Rais Jadi kita bisa ketemu Setiap saat dengan KPK Ya enggak lah Siapa lo Siapa ente Orang juga semuanya Dengan janji dulu lah Gimana sih Sosokan lo Emang dengan bawa Amin Rais Langsung bisa diizit Masuk gitu Orang-orang Aduh ya Allah Hidupnya dalam penasaran ini Oke kita lanjut video yang lain Ternyata seluruh keluarga Jokowi Juga maaf memalukan Gibran Bodoh Dan memalukan Kaisang Sama Ibunya Eryana Juga akan memalukan Menantunya di Medan Sami Mawon Nah apabila Dijek Dihina oleh orang-orang Dungu Orang-orang jahil Mereka mengatakan Salama Nih Lagi-lagi Ini akan menjadi Dosa jariah Amin Rais Seorang profesor Dan sekaligus provokator Selama hidup Kemudian nanti meninggal Video ini masih ada Dan diputar Terus-menerus Ditonton oleh Jutaan orang Dan itu akan menjadi Dosa jariah Karena bagian dari fitnah Luar biasa kan Sekelas Amin Rais Profesor Begitu mudahnya Menebarkan fitnah Gila Udah gitu Di masa tuanya Ya kita juga Tidak pernah tahu Usia Kapan Enggak muda Enggak tua Enggak bayi Tapi setidaknya Ya ada batasan Usia maksimum Seorang manusia Siapapun itu Siapapun dia Saya hanya khawatir Berkali-kali Dari depan saya ingatkan Suul Khotimah Jangan sampai Jangan sampai Kita lanjut video yang lain Karena ternyata Kita punya presiden Buta demokrasi Tidak mengerti Prinsip-prinsip Etika Moralitas Akhlak Dan ternyata Menyimpan sebuah Ambisi buta Tuli Dan pekok Yaitu mencoba Membangun Dinasti politik Konyol Dan sekaligus Nepotisme Ala kerajaan Yang menghina Kejerdasan Bangsa Indonesia Menurutku sih Yang pekok Mbak Amin sih Menurutku Sorry tuh saya ya Karena Mbak Amin vulgar Bicara itu Ya saya vulgar juga Bicara itu Menurutku ya Kenapa Ya mungkin Jokowi berhasil Mendidik anak-anaknya Sementara Amin Raes Mohon maaf saya gak sebutin ya Sementara Amin Raes Seorang profesor Politik bisa nih Mungkin karena ketidakmampuannya Dan kegagalannya Sehingga ya Ya melihat Jokowi yang berhasil 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 semuanya Berhasil menjadi pemimpin Berhasil menjadi presiden Berhasil dicintai masyarakat Berhasil Membina dan Mendidik rumah tangganya Seberikut anak-anak Mantunya Mungkin saja Tidak perlu sambil Engklik ya Cari kembali Itulah janji Amin Raes Yang kita masih tunggu-tunggu Sampai kapanpun Sampai meninggal Ya kalau sudah meninggal Kita gak akan Nagi janji itu lagi Dan mudah-mudahan Bisa dilaksanakan Sebelum Beliau meninggal Sehingga ketika Menghadap Ke Allah subhanahu wa ta'ala Urusan dunianya Sudah benar-benar clear Mudah-mudahan bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Cahayong